Halo guys, balik lagi bareng saya Dimas dari Gamebook Channel. Sekarang kita akan mereview produk yang satu ini nih. Kayaknya udah lama saya nggak mereview brand yang satu ini. Kebetulan pas lagi cari-cari, eh ketemu produk Pioneer yang satu ini. Dan ini adalah Pioneer SE-CL722TK. Namanya panjang ya, jadi kedepannya nanti saya singkat aja jadi Pioneer CL722T aja, biar nggak kepanjangan. Pada bagian depan ada serinya SE-CL722TK, lalu ada sharing point dari earphone ini. Seperti Extreme Bass dan housingnya terbuat dari Zinc Alloy. Lalu tidak ketinggalan gambar dari earphone-nya dan logo Pioneer yang besar seperti biasa ya. Untuk garansi juga sama seperti Pioneer yang lainnya, garansinya dari EMS. Saat covernya dibuka, kita bisa langsung lihat earphone-nya. Dan untuk penataan, mungkin ini salah satu earphone dengan kemasan yang paling rapi. Pada bagian belakang ada spesifikasi dari earphone ini, Seperti impedance-nya 16 ohm, sensivity-nya di 100 decibel, frekuensi responnya di 5-22 ribu hertz, driver yang dipakai itu berukuran 8 mm. Lanjut, kita unboxing. Jadi dalam paket pembelian, kalian akan mendapatkan 1 earphone Pioneer CL722TK, 3 eartips tambahan berbagai ukuran, jadi totalnya ada 4 dengan yang sudah terpasang, dan terakhir dapat kitab-kitab. Sekarang masuk ke bagian desain earphone-nya. Kalau dilihat-lihat, earphone Pioneer CL722TK ini merupakan earphone yang paling bagus speed quality-nya, dari semua Pioneer yang pernah saya review. Housing-nya terbuat dari zinc alloy, jadi terlihat mewah, kabelnya sudah pipih, jadi nggak gampang kusut. Untuk mic dan tombol multifungsi tetap ada, tapi biasa aja seperti Pioneer yang lainnya. Jack-nya memakai 3,5 mm, gold plated, tapi sayang belum L-shape, jadi masih lurus bentuknya. Masuk ke bagian suara, suara yang dihasilkan oleh Pioneer CL722TK ini memiliki bass yang besar, bila dibandingkan dengan produk Pioneer yang lainnya. Mungkin seri phone Pioneer yang bass-nya besar tuh hanya 2, seri Yankee L2T yang pernah saya review, dan seri CL722TK yang sekarang kita review. Untuk bass-nya, saya bilang panci, bass-nya juga dip, dan rambelnya cukup berasa, tapi detail dari bass-nya saya rasa sedikit kurang ya. Untuk buntut dari bass-nya nggak terlalu pendek, dan juga nggak terlalu panjang, jadi pas ada di tengah-tengah. Oh iya, yang saya notice saat saya tes earphone ini adalah, untuk mendapatkan bass yang nampol atau yang panci, volume di smartphone-nya butuh sekitar di atas 60% atau lebih. Jadi kalau di bawah itu, bass-nya seperti kurang panci ya, atau kurang nendang. Mungkin smartphone-nya butuh power yang lebih, untuk mendrive driver yang dipakai oleh earphone ini. Jadi jangan kaget kalau kalian pakai earphone ini, volumenya harus besar. Masuk ke suara vokal, vokal dari earphone ini tuh bisa dibilang bagus. Suara vokal pria terasa tebal dan berbodi. Enak lah. Untuk treble, treble-nya ada dan enak, khas produk Pioneer. Dipakai untuk denger lagu cover sih masih enak banget. Separasi suara juga jelas, tapi soundstage-nya bisa dibilang cukup sempit. Sekarang kita tes gaming-nya. Bermain menggunakan Pioneer CL722T ini tuh terasa asik, karena suara tembakan dan ledakannya tuh menggelegar. Tapi sayang, arah musuh kurang terdengar. Karena soundstage-nya itu cukup sempit, dan suara ledakan yang menggelegar tadi tuh ternyata menutupi suara kaki musuh. Jadi kurang terdengar arahnya. Lanjut, kita tes mic-nya. Dan ini adalah hasil tes mic dari Pioneer CL722T. Halo guys, balik lagi di Gameway Channel. Sekarang kita sedang melakukan pengetesan mic dari Pioneer CL722T. Tes-tes 1234 ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic Pioneer CL722T. Gimana suaranya? Bagus nggak? Kesimpulannya, untuk kalian yang sedang mencari sebuah earphone yang kuat di bass, Pioneer CL722TK ini bisa jadi salah satu pertimbangan. Beat quality-nya solid, dengan desain yang menawan, suaranya juga oke. Segitu aja unboxing dan review dari Pioneer CL722TK. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Untuk kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan komen. Saya Dimas Undur Diri. See you and bye-bye.